Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saya sedang ada di Jogja nih, dan ingin makan siang bersama beberapa tamu, dan saya ingin berbincang-bincang dengan mereka tentang iman. Pak Untriana ini punya pengalaman yang sangat luar biasa, baik dari diri pribadi pergulatan tentang iman, maupun juga diuji lagi oleh peristiwa cucunya. Ya, nanti kita simak ya kesaksian hidup Engkong ini. Nah, sebelum makan, eh sebelum kita ngobrol tentang iman, makan dulu. Baik, saudari-saudara, saya sudah bersama Pak Untriana, ini ya, orang Jogja tahu nih, karena semakannya berkubar-kubar. Pak Unt, saya tahu Manjana itu punya banyak pengalaman hidup, pergulatan, ya kan. Karena kita dekat, saya juga banyak mendengar. Dan beberapa hal, sungguh saya bisa memberi kesaksian tentang bagaimana dia berubah di dalam hidup dan mengalami Tuhan. Pak Unt, merasa bahwa Tuhan itu hidup? Ya, saya merasakan itu. Pasti ada banyak pengalaman ala hadir dan terlibat. Bisa menyebut peristiwa apa saja yang membuat Pak Unt melihat Tuhan? Gini Romo, saya merasakan kehadiran Tuhan, melawat Tuhan itu ketika saya diubah. Dari yang dulu tidak menurut ajarannya, diubah demikian upah hingga saya jalan di jalan Tuhan. Seperti apa sih? Kalau singkat saja besok kita gali lagi. Tadinya seperti apa, lalu menjadi seperti apa sih? Ya, sepertinya dulu nggak pernah ke gereja. Jadi nggak begitu percaya dengan adanya Tuhan. Tapi sekarang, luar biasa. Dengan kebaikan Tuhan, saya bisa diubah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus pengalaman yang lain diubah itu lalu? Pengalaman yang lain yaitu ketika cucu saya kemarin sakit. Pak Unt punya berapa cucu sih? Baru satu. Baru satu, jadi Pak Unt itu punya dua anak, namanya Fendi dan Julio. Fendi itu sudah menikah dengan Renzi dan punya anak namanya Selin. Nah, tentu saja ini cucu pertama yang sangat dekat dan dicintai karena cucu pertama ya, pu? Ya, betul. Nah, lalu beberapa waktu lalu, berapa bulan lalu sih, Pak? Ya, tiga bulan yang lalu. Tiga bulan lalu, mereka meminta supaya saya mendoakan karena Selin sedang ada masalah. Saya pikir, ya oke lah masalah bayi gitu kan. Tetapi mungkin Pak Unt bisa bercerita ada peristiwa apa sih, sehingga itu sangat dahsyat. Ya, ini gini Romo, banyak sahabat keluarga yang tidak tahu bahwa cucu saya hanya sakit-sakit seperti biasa. Ternyata itu sangat tragis. Bahkan waktu opnamo di ICU selama empat hari, itu dokter, lima dokter sudah menyatakan pesimis. Dan dia berpesan dengan orang tuanya, apapun yang diterima harus tabah. Oh, artinya itu memberi petunjuk bahwa sangat mungkin. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tapi dengan saya percaya dengan Tuhan, saya mohon dengan doanya, dengan doa saya, akhirnya saya merasakan lagi kehadiran Tuhan. Lawatan Tuhan dalam keluarga saya. Yaitu menyembuhkan cucu saya, Selin, yang sudah tidak ada harapan. Seperti apa situasinya waktu itu? Secara emosional seperti apa sih? Atau mengelisahkan seperti apa sih? Dia hanya tersedak, tersedak asi. Oh. Tapi... Itu di mana? Di perjalanan atau di... Di Megelang. Di rumah Renzi? Di rumah, ya. Di rumah istrinya. Terus? Sampai tidak bisa bernafas, akhirnya dibawa ke Pantirapai. Oh, dari Megelang dibawa ke Pantirapai? Pantirapai ditangani dan masuk ICU, masih tidak bisa bernafas. Dokter semua mengatakan tidak ada harapan. Oh. Ternyata kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, cucu saya bisa dipulihkan. Ya, karena berkat doa teman-teman, sahabat, terutama Romo Agus, yang dengan doa kurungkanya, dengan tekun, kita semua melaksanakan. Akhirnya, Tuhan hadir dan mengabulkan semua permohonan kami. Memang penampakannya seperti hampir tidak ada, hampir dipanggil Tuhan? Ya. Seperti apa? Ya, sudah tidak bisa bernafas. Masuk ICU, semuanya diselang, dan dokter sendiri mengatakan harap tabah untuk merimani semua. Karena ini jarang bisa sembuh kalau tersedak air AC itu. Terus bagaimana akhirnya ada berita bahwa dia sembuh? Sementara kan sungguh sangat kritis. Empat hari, waktu ventilator itu maksimal dipakai, dokter mengatakan kalau ini harus dilepas. Dan setelah empat hari, saya juga lapor dengan Romo, ini masa kritisnya Celine. Dan didoakan bersama, akhirnya hari kelima dilepas dan biar bisa bernafas normal. Tapi masih dibantu alat-alat semua. Tapi ventilator sudah lepas. Nah, disitu ada perkembangan baik. Dan betul-betul saya merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang bertindak. Itu dokter memberitakan bahwa semuanya baik? Atau seperti apa? Akhirnya baik, bisa menyesuaikan. Dan di hari ke-11, diperberikan pulang. Dan hari yang ke-14, dia kontrol lagi ke sana. Dokter mengatakan semua bahwa dia sudah sembuh, tidak perlu ke sana kemarin. Itu luar biasa. Itu pengalaman apa bagi Pak Un? Apakah menambah iman? Atau apakah semakin menyatakan pancan gusti kiura sari? Atau seperti apa sih? Pasti itu Romo. Itu meneguhkan iman saya. Paling enggak mempertebal iman saya. Sehingga Tuhan itu memang betul-betul ada. Dan kalau kita meminta, banyak dikabulkan. Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan ya. Amin, amin. Dan nyatanya sesuatu yang hampir tidak mungkin. Tidak mungkin. Akhirnya mustahil. Akhirnya mujizat Tuhan ternyata ada. Dan cucu saya sekarang sehat. Bahagia ya. Amin. Sangat baik. Nah, sekarang ini pesanmu. Kanggu seluruh-seluruh. Kanggu kita semua. Ya, kita jangan lupa untuk bersyukur. Apapun yang dia berikan. Tuhan yang berikan. Kita terima. Dan kalau ada masalah, problem. Enggak usah khawatir. Serahkan. Serahkan aja pada Tuhan. Terutama, untuk doa-doa. Doa korunka. Itu bagus sekali. Saya percaya doa korunka itu membantu saya. Amin. Amin. Untuk memulihkan suju saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih seringnya, Pak Un. Luar biasa ya. Dan saudari-saudara, Anda mendengar. Ayo bergabung doa korunka setengah sepuluh malam ya. Di Youtube. Agus Suryana Gunati. Terima kasih ya, Pak Un. Semoga sering panjang-panjang menjadi berkat. Amin. Semua saudara. Amin. Amin. Ya Tuhan. Sudilah membuka hatiku. Supaya mulutku mewartakan pujianmu. Terima kasih.